Berapa sayangnya Emhyr kealir dari 1 sampai 10? 1 sampai 10! 9,5 9,5 9,5 Hey guys, welcome back to my channel! Terus gitu ya? Yes! Oke, jadi disini gue bersama Emhyr. Jadi disini kita pengen tanya-tanya soal kak Emhyr nih. Karena banyak banget pertanyaan dari kalian yang menanyakan tentang kak Emhyr. Kita akan jawab sejujur-jujurnya dan juga sangat-sangat terbuka. Betul? Iya! Sebelum ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Langsung kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Nia Yaya. Emhyr kelas berapa sih? Gue sekarang kelas 12. Tiga SMA. Walau, tiga SMA. Gue satu SMA guys. Berarti gue panggilnya Abang Emhyr. Next question. Dari rzky underscore koirunisa. First time meet Jevan di mana? First time, karena gue penonton DGS tahun dari dulu. Oh, serious? Iya. Lo nonton kan? Terus gue liat. Oh orangnya gini ternyata asik juga ya gitu. Oh. Dulu kalau gue kenal dia. Impression gue tuh dia tuh pendiem banget guys. Gue gak punya ngomong. Tapi nanti kalo udah kenal. Gue gak ketau sendiri. Sebelas-belas sama rz ya. Next question. Dari Rika Halimatus. Gimana cara menghadapi haters? Versi Emiraza. Kalau dari gue sih, haters salah satu dari fans juga kan. Jadi ya baca-bacain aja gitu kayak seru lah. Oke. Motivasi malah. Oh motivasi. Mungkin ada dua tipe haters ya. Yang pertama itu gak berbobol. Dan mungkin yang kedua ini, dia masih masukkan ke lo. Tapi secara-cara langsung, cara dia itu kurang sopan bisa di bilang seperti itu ya. Sebenernya lo di frontal. Oh iya. Caranya. Betul-betul. Next question. Dari Rizky448. Sejak kapan Emir suka basket? Gue basket tuh dari sampai kelas 1. Berawal dari ekskool? Atau main-main aja apa? Udah memang udah masuk tuh? Awalnya dari ekskool. Dulu tuh pas SD, gue main bola. Nah di SMP, akhirnya gue masuk lah ekskool basket. Karena banyak ceweknya. Oh jadi memang mau masuk basket karena main ceweknya? Iya. Ikut sama cowok semua ya? Mas, nih cowok masuk, nih cowok dulu. Akhirnya ikut lah ekskool basket. Nah, abis itu baru mulai tertarik dan masuk club. Dan mulai ditingkatin sampai sekarang. Next question. Dari Calia327. Ka Emir asal mana? Gue asal dari... Gado-gado. Tetorong, nih. Gado-gado tuh maksudnya kayak papa Padang. Dan mama gue Jawa sama Makassar. Nah, terus gue lahirnya di Sunda. Dinyutin. Next question. Dari Kaila. Dot 759. Pertama kali masuk dunia entertainment tuh kapan? Gue masuk dunia entertainment awal 2021. Berarti project pertama lo ini? Enggak. Project pertama gue udah film. Ini project kedua. Berarti lo masuk sini, tiba-tiba langsung BOOM! Iya. Seneng gak lo? Seneng banget. Pertanyaan selanjutnya. Dari Alfiah KRTK4. Underscore. Tipe cowok Emir gimana? Rada bingung sih. Karena gak ada tipe gitu. Jadi gue ngeliat orang tuh bukan dari looks atau apanya. Tapi kayak auranya dia gitu. Kan pasti awal ketemu kan ada rasa gitu. Aura. Ngerasa gak? Oh iya. Paham, paham. Kalau gue jadi ngerasain kayak baru ketemu lo. Aura lo kayak gimana tuh gue ngerasain. Jadi kayak orangnya gimana? Berarti Emir itu adalah tipe cowok yang perasaan. Next question. Dari Muzea11. Sandrina tipe Emir apa? Bukan. Seperti yang kita tau, Sandrina ini cantik gak? Sandrina cantik banget. Jadi tipe lo kayak dia bukan? Iya dia. Salah satu termasuk tipe gue sih. Ada tapi. Tapi? Tapi pada awalnya. Jadi awalnya tuh gue nge-fetch banget sama Sandrina. Serius? Oh my god. Terus gimana? Orang kan kalau ketemu yang lo suka pasti deg-degan kan? Iya. Tapi ini kayak beda gitu. Pas gue ketemu Sandrina, gue gak deg-degan. Maksudnya Emir mungkin dia kagum sama Sandrina. Karena cantik banget katanya. Jadi bukan karena suka atau karena cinta. Tapi karena dia kagum. Seperti itu lah kira-kira. Iya gitu lah. Next question. Dari Ananda. Wersi. Benar gak sih? Jevan kesel sama Emir. Dan gue dijelasin. Gue baru ketemu Emir disini. Gue tau Emir itu anak yang baik. Kita juga menjalin hubungan pertemanan. Gue juga baik-baik aja. Kesel-kesel sedikit pun bahkan gak ada. Jadi kita memang harus mempertanggai itu ya. Bro? Iya. Betul. Kalau lo sendiri gak? Kalau misalnya ada masalah pun. Gue gak akan kesel sama orang itu. Jadi gue selesain dengan baik-baik gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Shee saja. Antosko. Menurut Jevan, Emir itu gimana orangnya? Emir itu orangnya kian. Dan yang kedua. Cue. Yang ketiga. Dia itu kalau sama temen solid. Friendly. Kayak gitu sih gue menilainya. Lu gue gimana? Baik ke semua orang. Pertama gue ngobrol sama dia juga. Dia baik banget gitu. Padahal gue diam banget. Hahaha. Dia yang banyak ngomong. Jadi biarkan kita lebih ngobrol. Gue udah ngomong panjang lebar. Cuma iya. Hahaha. Pertanyaan selanjutnya. Dari Vavaarsya.dtcm. Laura, Akila, dan Sandrina itu sifatnya gimana sih menurut Emir? Oke. Pertama dari Laura. Laura itu sifatnya dia ke childish. Kalau Akila. Dia walaupun paling kecil di DJ. Tapi sifat dia lebih dewasa gitu. Kalau Sandrina. Sandrina. Mudian. Jadi begitulah penilaian Emir. Tentang tiga temen kita. Pertanyaan terakhir. Yang paling. Uuuuh. 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 Pertanyaan terakhir. Dari Twilight. Underscore. Admirers. Berapa sayangnya Emir. Keali dari satu. Sampai sepuluh. Hahaha. Satu sampai sepuluh. Aduh. Bilih. Berapa ya Emir. Coba ya berapa ya. Masa mau dibilang kecil. Hahaha. Sembilan setengah. Hahaha. 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 Sembilan setengah. Enggak mau sepuluh. Sepuluhnya enggak. Hahaha. Oke. Thank you banget buat temen-temen semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa penasaran sama instagramnya Emir. Boleh dikasih tau. At emirizer. Oke. Thank you. See you in the next video. Peace out. Bye.